Hai nah kemarin kan admin sudah buat resep masker clay dan resep masker powdernya kali ini admin akan kasih tahu cara buat seedmax yang dijamin bakal melembabkan kulit kamu kalian bisa bikin sendiri di rumah buat dipakai sendiri ataupun dijual kembali pertama-tama jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya ya dan buat kamu yang sering nanya timbangannya beli dimana bahannya beli dimana yuk langsung cek kolom deskripsi di bawah ini semua admin tulis secara lengkap tinggal kamu klik ya Oke langsung ke tutorialnya check this out bahan-bahan yang kita butuhkan disini ada hydrosol lavender lalu DM DM sorbitol aquades inulin ekstrak aloe vera santan gam kolagen cair dan terakhir pantenol dan berikut adalah dosis yang akan kita gunakan yang pertama siapkan beker dan timbangan lalu tambahkan aquades sebanyak 76,5 gram setelah itu tambahkan hydrosol lavender sebanyak 10 gram lalu tambahkan lagi sorbitol sebanyak 2 gram kemudian aduk sampai semua bahan tercampur secara merata stabilkan timbangan kemudian tambahkan santan gam sebanyak 0,5 gram kemudian aduk lagi sampai semua bahan tercampur secara merata lalu tambahkan panthenol sebanyak 1 gram lalu tambahkan panthenol sebanyak 1 gram lalu aduk sampai tercampur secara merata lalu tambahkan inulin sebanyak 2 gram lalu tambahkan inulin sebanyak 2 gram dan aduk sampai tercampur secara merata inulin digunakan dalam perawatan kulit untuk aktivitas prebiotiknya inulin dapat mengurangi pertumbuhan bakteri jahat di kulit dan memperkuat skin barrier dari efek buruk polusi dan UV sinar matahari tambahkan ekstrak aloe vera sebanyak 5 gram dan kolagen cair sebanyak 2 gram kemudian aduk lagi sampai tercampur secara merata dan terakhir tambahkan dmdm sebanyak 1 gram dmdm merupakan salah satu pengawet yang digunakan dalam membuat skin care yang menggunakan air pengawet merupakan komposisi penting dalam skin care tanpa pengawet, skin care racikan hanya akan bertahan paling lama 1 minggu jadi deh esen seedmax nya esen sebanyak 100 gram ini bisa kamu buat untuk 5 seedmax loh 1 seedmax nya bisa kamu isi sebanyak 20 gram esens ya kemudian siapkan label untuk merek kamu agar produknya kelihatan lebih menarik dan siapkan kemasan saset silver aluminium foil 50 gram dan jangan lupa siapkan lembaran maskernya masukkan masker ke dalam kemasan saset silver aluminium dan isi kemasan saset dengan cairan yang telah dibuat tadi timbang kemasan yang telah dibuat dan pres kemasannya dengan alat pres finally, jadi deh maskernya ternyata buat seedmax gampang banget kan dan resep seedmax ini bisa kamu tambahkan ekstrak bahan lain atau mengganti hidrosor nya sesuai jenis dan kondisi kulit kamu misalnya jika kulitmu tipe yang acne pro skin atau berjerawat inulin ini bisa kamu ganti dengan mendelik acid atau bahan pelembap lain sesuai kenian kamu jika kamu memakai mendelik acid disarankan mengganti hydrosol lavender dengan hydrosol tea tree karena kandungan dari tea tree bagus untuk mengembati kulit yang berjerawat terakhir jangan lupa like video ini dan tinggalkan komentar ya di komen box di bawah kira-kira resep apa lagi nih yang pengen sentana buatkan untuk kamu sampai jumpa di video-video selanjutnya bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati